Oke Bapak Ibu, kali ini kita akan coba membuat formulir yang dilengkapi dengan foto Jadi nanti anak mengisi di Google Form, kemudian dia akan mendapatkan balasan berupa formulir yang dia sudah isi dalam bentuk PDF Bagaimana caranya? Nah, ini saya sudah menyiapkan template ya Bapak Ibu, template itu adalah nanti bentuk formulir yang sudah kita buat di Google Doc Bapak Ibu Nah, saya buatnya yang sederhana seperti ini Jadi di sini nanti ada kolom foto, kemudian nama, hobi, dan emailnya Oke, kita langsung Jadi di sini di bagian foto ini kita tag foto ya Jadi nge-tag itu caranya adalah dengan cara membuat tanda kurung buka, kurung tutup seperti ini, double Sama di sini nama juga hobi, email, semuanya kita buat, kita tag Apa tujuannya? Nanti kita akan tahu Nah, sekarang kita menuju ke Google Drive Di sini saya akan membuat Google Form ya Bapak Ibu ya Caranya klik New Tambah Kemudian More Nah, di sini ada Google Form Bapak Ibu, tinggal di klik Google Form Kalau ada peringatan seperti ini, tinggal create and share Kita tunggu sampai terbuka, sampai diarahkan ke Google Formnya Nah, kita tulis judul dari form ini misalnya adalah Form CV Terus kemudian Pertanyaan-pertanyaannya kita sesuaikan dengan template yang tadi kita buat Ada full name, hobi, email, dan foto Ya, full name Short answer, sudah benar, wajib diisi Terus kemudian, apa tadi ya Hobi, email Hobi Hobi Foto Nah, di sini kita pilih File upload ya, untuk foto ya Continue Terus kemudian Maximum number of file Hanya cukup satu saja fotonya Maximum file size 10 MB, oke lah Kita klik di sini Wajib diisi Kemudian untuk email, Bapak Ibu tidak perlu membuat pertanyaan email Tapi cukup kita klik saja Di sini ada gear ya, setting ya Di sini kita klik saja collect email address Nah, ini wajib Bapak Ibu Agar emailnya nanti terisi Dan email itu nanti kita gunakan sebagai balasan setelah dia mengirimkan Atau mengisi Google Formnya Kemudian untuk di bawahnya ini Ini harus kita uncheck list Bapak Ibu Ini karena saya menggunakan Google Suite Maka muncul seperti ini Kalau ini masih tanda checklist Maka hanya akun yang menggunakan Google Suite Yang satu Masih satu Akun dengan saya yang bisa mengisi Orang yang tidak pakai Google Suite tidak bisa mengisi Jadi ini kita buang checklistnya Terus di bagian presentation Di sini kita bisa tuliskan Terima kasih Telah mengisi form Oke, lalu kita save Nah, kalau sudah Ini kan email sudah langsung muncul sendiri Tidak perlu kita membuat pertanyaannya Nah, kita akan uji coba form CV ini Kita tinggal send saja di sini Send Lalu di sini ada link ya Bapak Ibu Di sini di klik link Nah, kita perpendek URL-nya Klik Kemudian copy Kita uji coba dulu di Tab baru Jadi sebelum Link ini nanti dikirimkan ke siswa Harus atau wajib hukumnya Bapak Ibu uji coba ya Saya akan pakai Saya suite account aja Saya tidak pakai email Yang Google Suite Untuk mengisinya Saya pakai email biasa Pakai akun Google biasa Jadi Saya tuliskan Bookbersehat At gmail Dot com Ini email abal-abal saya ya Kemudian full name saya Hobi Misalnya cooking Terus foto Klik tambahkan file Saya akan upload dari drive saya aja Dari folder classroom Nanti Bapak Ibu Uji cobanya terserah Mau pakai foto apa Kemudian Saya klik Kirim Oh ternyata Ini sudah bisa Berjalan dengan baik Itu langkah pertama Kita sudah uji coba Google Form-nya Terus Kita kembali ke Google Form kita Nah disini Sudah ada responnya Bapak Ibu Kita klik respon Kemudian Disini ada Create spreadsheet Kita klik Ya Klik Create Ditunggu Nah ini sudah terisi Satu Oke Kemudian setelah itu Ditunggu dulu Ini masih berputar-putar Ini tergantung dari Koneksi internetnya Koneksi internetnya bagus Ini akan cepat Ini fotonya bisa langsung terlihat disini Bapak Ibu Tetapi ini tidak bisa langsung kita masukkan ke Google Form Jadi saya menggunakan perintah yang sudah saya tuliskan Nanti Bapak Ibu tinggal copy saja di deskripsi video ini Sudah saya Kopikan Oke Itu saya kopikan Saya paste kan disini Klik kanan Paste Nah Nah disini ada yang perlu diperhatikan Bapak Ibu Foto Ini akan menjadi Nama dari Kolomnya Judul kolomnya nanti akan menjadi seperti ini Kemudian G G Ini adalah letak dari foto yang di upload Kebetulan disini foto yang di upload letaknya di E Maka ini harus saya ubah G Ini saya hapus Saya ganti jadi E Belakangnya juga saya ganti E Jadi E titik 2 E Gitu ya Bapak Ibu ya Tergantung Bapak Ibu nanti letak fotonya di mana Kalau di H Ya berarti disini H titik 2 H Tergantung letak fotonya Oke Lalu Setelah itu kita akan Uji coba Bapak Ibu Uji coba autocratnya Jadi ini nanti Letak fotonya ini Yang akan ditentukan oleh Rumus ini Kita akan Coba Tadi kita bikin disini ya Kita akan coba Jalankan nanti autocrat Jadi disini saya menggunakan autocrat Add on ya Diklik Kemudian ada autocrat Saya klik launch Kalau Bapak Ibu belum ada autocratnya Bisa install dengan cara Get add on Lalu Cari autocrat Kebetulan saya sudah install Tinggal launch Ditunggu Dia working Autocrat memang ketika dibuka Memang agak lama seperti ini ya Bapak Ibu ya Kemudian kita klik New job Kita masih menunggu lagi Nah disini Kita beri nama Apa job kita ini Misalnya saya buat Form CV1 Misalnya Lalu saya klik next Saya harus Saya harus pilih Template yang tadi Sudah saya buat Kebetulan tadi saya buatnya Namanya Curriculum VT Maka tinggal saya cari Filenya Nah ini ya Karena tadi saya buatnya di dock Tinggal ini saya klik aja Klik Kemudian select Kemudian disini next Masih menunggu lagi Nah Kita cocokkan antara kolom yang kiri dengan yang kanan Oke disini Standard Untuk foto Ini perlu Diperhatikan ya Bapak Ibu ya Ini bukan standard Tapi disini adalah image Image Kemudian image width Ini adalah Ukuran dari lebarnya ya Lebarnya kita mau tentukan berapa Misalnya saya tentukan lebarnya 200 Heightnya Tingginya misalnya 240 Atau ini saya kurangi deh 180 Ini 200 Misalnya Kemudian full name Tadi di bagian tag ini loh Saya tunjukkan lagi Full name Ini mau diisi apa Hobby mau diisi apa Email mau diisi apa Disinilah kita menentukannya Full name Saya maunya diisi Ya full name Hobby Diisi Hobby Email diisi dengan Email address Ini harus kita sesuaikan Kemudian tinggal kita Next File name File name mau kita isi apa Misalnya saya mau isi dengan CV Atas nama Jadi nanti filenya itu akan Bernama kayak gini CV Atas nama Kita cek Di google formnya Untuk nama tadi Full name ya Namanya disini adalah full name Kita ketikan sama persis F besar U L L kecil N besar Dan seterusnya Di tag juga disini Full Name Terus disini tipenya Saya pilih PDF Kemudian Saya klik Next Nah disini Saya akan tentukan Kalau saya biarkan ini Di my drive Nanti akan berantakan Di drive saya Maka saya klik Choose folder Lalu kemudian Lalu kemudian Saya akan Cari Foldernya Tempat saya akan meletakkan Misalnya di folder webinar Kemudian Disini Oke tinggal saya klik Sebentar Di folder webinar Tinggal saya select aja Terus kemudian saya Next Kemudian Ini saya lewatin Next Next Nah share doc Ini penting nih Kalau kita tidak Klik yes Maka Dokumen itu hanya akan Tersimpan pada kita Tidak akan terkirim Ke email anak-anak Makanya kita harus klik Yes Kemudian Formatnya PDF Ini kita lewati Terus disini Kepada siapa kita mau kirim Kita tag aja Nah disini kelihatan ya Email address Email Address Kurung buka Kurung tutup Kemudian Subjeknya Misalnya CV Anda Subjek judulnya ya Kemudian kita klik Next Nah disini Kita harus pilih disini Yes Run on from trigger Jadi ketika anak mengirim Otomatis langsung diproses Seperti ini Tapi kalau kita pilih yang bawah Ini yes Maka dia terjatuhal Misalnya Dijatuhal Satu jam sekali Itu pilih yang bawah Kita pilih yang atas aja Biar full Otomatis Kemudian kita klik Save Oke Kita akan coba Close dulu Karena kita mau Ubah Di bagian Tadi kita menyimpan Kita akan ubah Foldernya Tapi disini belum muncul Karena kita belum isi formnya Kita akan isi formnya Yang kedua Ini tadi form untuk Uji coba Untuk merespon Kita isi form yang kedua Tadi yang mana ya Ini ya Oke Saya akan kirim Saya ketikan Saya Ngisinya Nggak salah aja Karena hanya untuk uji coba Kemudian saya Sisipkan file Dari drive Ini adalah Untuk upload Foto Kemudian saya kirim Oke Kita akan cek Di bagian Google Drive Nanti akan terbentuk Satu folder Kalau belum kita Refresh Kita tunggu dulu Jadi uji coba yang kedua Pengisian form ini Untuk Memancing Agar Foldernya Terbuat ya Nah ini Sudah ada foldernya Kita buka Foldernya Double click Ini sudah saya double click Tapi karena internetnya Agak lelet Jadi belum terbuka Oke Disini sudah ada Muncul Foto Atau file Respon Saya klik kanan Ini harus kita share Ya Share Sekali lagi Saya klik kanan Share Masih menunggu Kalau Lama seperti ini Lama seperti ini Boleh kita Refresh ya Karena saya sudah Klik share Tapi ternyata Tidak ada yang terjadi Jadi saya Refresh dulu Oke Di foto Kita klik kanan Masih menunggu juga Klik kanan Klik kanan Share Oke Terus disini Harus diubah Bahwa Siapapun yang Punya linknya Bisa mengedit Agar fotonya Nanti bisa terambil Ini editor Fotonya Bisa terambil Di formnya Oke Ini sudah Sudah kita Tapi Kita tidak perlu Kirim link Ke siapa-siapa Ini hanya Agar Google formnya Nanti bisa akses Ya Kita akan coba lagi Isi formnya Form Kirim tanggapan lain Oke Saya upload Fotonya Kirim Nah Saya mau lihat Apa yang terjadi Di Google sheet saya Ketika saya sudah Mengisi Nah Seperti ini Ditunggu Kalau Autocrat ini Sudah selesai Bekerja Disini Dia akan tertulis Kalau ini masih proses Ditunggu sebentar Kira-kira mungkin 20 detik Atau kurang dari itu Apabila Nah ini sudah selesai Kita akan cek Seperti apa sih Filenya Oke Seperti ini ya Bapak Ibu ya Ini filenya Nah ini akan langsung Terkirim ke email Dari putra-putri Bapak Ibu Dari Murid kita ya Kita akan pastikan Apakah benar Kita akan lihat Di kotak masuk Saya refresh Kotak masuk saya Ini hanya untuk Memastikan aja Nah ini sudah ada Kita coba Buka Emailnya CV atas nama CV atas nama Ini Kemudian fotonya ada Full name Hobby Email Nah seperti itu Bapak Ibu Kira-kira Bisa dipahami Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu Boleh tuliskan Di kolom komentar ya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton